Intro Welcome back guys, kembali bersama gue USB disini Dan kali ini kita akan melanjutkan gameplay kita bermain plan for zombie kedua Yaitu kita akan grinding dulu baru kita akan lanjutin 5 level atau 4 level di modern day ya Oke kalau gitu kita langsung aja ke dalam arena Oh iya guys, dan sebelumnya gue udah ngambil-ngambil nonton iklan ya Di ini, di store, di market Gue udah nonton iklan 3 kali, jadi kalian bisa liat diamond kita itu udah 87 sama koinnya udah 29 ribu Udah mau balik ke normal lagi ya, biar kita bisa mengalahkan modern day ini guys Sengkaknya duit kita butuhkan sekarang untuk kita power up nantinya ya Melawan zombie-zombie yang ribet itu Aduh, tapi sayangnya power up yang api cuma bisa dipake pas jaman frozen ice cave guys Padahal itu paling GG ya Nah ini, wah kita langsung mulai aja Dan gue baru sadar, kalau misalnya kita main di map ini Itu sepi banget ya guys ya Gak ada, bukan map sih, kalau kita main di arena Itu kayaknya sepi banget, gak ada background musiknya itu loh Jadi terlalu shapey guys Nah sip Kita taruh begini, terus ini Ya, kayak biasa Speed up Nah, gue mau coba di akhir-akhir kita baru pake si cannon Gak penasaran Bakal gimana Bisa kan kita dapet poin yang lebih banyak lagi Saya tidak tau Let's go, gas kan Sip Nah, gue pake totus lagi Dan kita taruh dulu nih disini Terus kita adakin Soalnya itu pake bajunya yang oranye ya guys Yang tadi Zombie Apa Zombie kribo ya Kalau misalnya di jaman itu Tapi kalau di primitive Gue lupa gue pakenya apa Zombie apa Sip Nice Aman terkendali Kita udah mulai bisa Naruh si cannon ya Kena damage Kencang Sip Oh, oh Yang atas Soalnya ini bisa satu hit guys Eh, kok gue gak bisa ancornya yang atas sih Padahal kan seri banget 3x3 ya Ledakannya Bener gak sih guys Gue gak bisa ancornya yang atas loh Tadi aneh banget Oke, ini gue bakal taruh ini Hmm, plant food Biar meledak Mantep Terus di atas Kita bakal pake ini Sunnya jangan lupa Kita ambil juga Terus tembak guys Hmm, pake cannon Oke, kalau udah gue bakal daging disini Terus gue bakal pake plant food ya Satu Hmm Terus kita pake lagi plant foodnya Double Let's go Kita dapet 271 ribu ya Sip Menang lagi Pokoknya kita harus stay di rank 1 guys Sampai 5 hari kemudian Gue penasaran gue bakal dapet taneman apa ya Kita dapet sporsum Nah ini kita udah 76 Kita tahan 2 hari lagi guys Gue bingung Kita dapet apa nih 2 hari lagi Oke, kita abis itu langsung ke mana nih guys Spanish pursuit lagi Abis itu kita ke pinata party Baru kita ke modern day Ini kita ke day 3 Kita play Hmm Lo penasaran Kita bisa dapet taneman apa Oke, destroy 3 gravestones Ini bonus objektifnya ya Biar Perk yang kayak ini Simbolnya bisa keupgrade Kata temen gue Dan kata kalian Ini break open All face and survive Jadi kita harus Hancurin 3 gravestone Hmm Mungkin kita bakal pake ini sih Ya Shoot Yang shoot ya Bukan ini Yang shoot Nah Ship play Oh Kita main face bunga sekarang ya Nah jadi random guys Dia Kita harus hancurin 3 guys Kalau gitu mah Santai aja mainnya Kita speed up ya Sip Nah ini pake disini juga Hypnos room kita pake di bawah Ini juga hypnos room Kita biarin dulu Sampai hancur Pokoknya sampai hancur Gravestone nya baru kita Hancurin yang lain ya Atau boleh Hancurin satu-satu dulu Hmm Multi shield Udah langsung keluar guys Di depan Uh range nya jauh juga ya Si sporsum disini Kalau dulu gak sejauh ini loh Sip Udah 5 tempat Sisanya kita tinggal Ketok-ketok aja Multi shield perk nya dateng lagi Nah ini gak apa-apa Kasih aja Udah kan Udah Udah dapet guys Gravestone nya guys Nah sisanya kita bakal hancurin Secara membagi Udah Sip Aman Semuanya Aman terkendali Ketok 2 Sip Kita bakal ulti Sip Mantep dah Eh udah kelarin nih Sip Mantep Nah jadi ini yang keupgrade guys Tanemen nya ya Jadi kita udah dapetin Tanemen tipe ini Yang ngeheal tanemen kita Eh tanemen tipe ini Perk tipe ini Yang bisa ngeheal tanemen kita ya Nah guys Kita udah berhasil ya Jadi tinggal 2 lagi Gue penasaran ini Semuanya level random Atau gimana nih Oh ini kita ambilnya nanti aja ya Belakangan Biar kita langsung claim all Kita liat dapet apaan Dan berapa banyak Nah Disini kita udah main di Eh Benis pursuit sama arena Kita langsung pinata party Ini tempat Grinding juga guys Pinata party Dan Besok kita bisa dapetin Pinata di Pinata party ini Besok baru kita akan Mendapatkan Tanemen-tanemen Yang tipenya Bagus Bagus Nah ini kita shoot dulu Disini 2 Terus Taruh ini nih Dia nih Nah sip Atau gak Oh Gue ngerti Ini shootnya kan banyak ya Sip Disini Setau gue Jadi kalo misalnya abis Bisa ke regen lagi kan guys ya Ke regen Regeneration Salah guys Seharusnya itu Gue taruhnya tempat Disini Depan sini Nah ini maksud gue Ya keburu ini duluan Kita taruh aja disini Kita taruhnya sini Meninggoy Ini juga Baru kita bakal pake dia disini Gue ngancurin si zombie Itu guys Zombie football robot Masip Mutusuk terus Cuy Oh dia bisa mendorong Dia bisa mendorong guys Gak gawat Kalo bisa mendorong Susah gue counternya Mana ini Oke Udah Gue taruhnya disini Terus gue kayak bakal Ulti deh Ulti gak ya Ulti gak ya Aduh Bisa-bisaannya dateng yang kayak gitu Sip Kita pake disini Terus Ini gue mau pake Disini Mantap Mantap No Ilang satu Kita bakal ulti sekali guys Sip Kita bakal pake yang namanya Ini Baru kita pake plant foot ini Cannon mematikan Ditusuk guys Gak jelas USB Sip Mati dia Aman Let's go Sports room Bong choy Dan seribu coin Bong choynya sih yang lumayan Nyaliat guys Nextnya Kita bakal dapet hadiah terbagus Dari pinata party Dan kita belum pernah dapet Tiap kali kita mau dapet Ke reset Aduh Apakah kita bisa dapetin Gue tidak tau Dan langsung saja Kita masuk Ke Level 6 Dari Apa ini namanya Modern days Dan kata kalian juga Kalau misalnya kita main endless mode Kita bisa dapetin taneman Cuma gak sebanyak Kita main yang Tiga tempat itu ya Pinata party Panish pursuit Sama arena Dan dari mission Pastinya Untuk bong choy Kita bakal upgrade Soalnya dia baru level 2 Dan damage nya jadi 25 Attack speed dia kenceng Sama damage nya sakit sih Bukan damage nya sakit sih Damage nya 25 Gak terlalu sakit Cuma Attack speed nya itu guys Kenceng banget Nah Yala penyo Ini nanti juga Udah bisa kita upgrade Damage nya jadi Nambah 100 Cuma Belum Berguni Terus Ini Nono Ini sih Gue mau blue Ice white dragon nya Kenapa Tidak bisa Tidak Sama ini Sama ini Sama ini Aduh Banyak banget Ya sudah lah Resal saya melihatnya Kalau lama-lama begini Pay to win guys Oke kita langsung start aja Eh Kita jangan start Harusnya ke Zen Garden dulu Kemarin ada taneman Yang kita tanem Produce at least 400an ya guys 400an Ini yang kemarin kita kalah Harus inget Kita ke Zen Garden dulu Nah Ini nih Dapat duit Ini ambil Sunflower Ayo dong ambil Terus ini Tanem lagi satu Apa nih Coffee bean ya Atau ini chili bean Oh ini chili Ya better lah Better than nothing Cuma yang ini guys Ini useless Ini satu nih Spring bean Aduh Kayaknya disini Gue bakal pake Sunflower Ya guys Kayaknya disini Gue bakal pake Sunflower aja Soalnya ini udah mulai sulit ya Gameplaynya di modern days Terus Cherry Bomb Primal ini Kita gak pake Shadow Plane dulu Soalnya disini Berfokusnya untuk ngasihin matahari Dan Ini paling bagus Buat ngasihin matahari ya Kita pake ini Walaupun kita gak bakal pake Kita cuma Buat ilangin busnya doang Biar nextnya kita bisa tanem Taneman lain Apa lagi guys Gue bakal gunain Apa nih Aduh Gue penasaran deh Si SK Infinite deh Infinite buat jaga-jaga Oke let's go Let's rock Let's rock guys Plan Sip Langsung dapet 3 Sun Kita Sekalinya plan Terus pake ini Terus pake apa lagi nih Sunflow lagi sih Pokoknya kita Hasilin sun dulu dah Sebanyak-banyaknya dah 4 ribu guys Soalnya ini Lumayan banyak Kalo pake Moonflower Gak bisa guys Oke Ini Let's go Ini 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 gue tanem disini Biar dia Sekalian kasihin matahari Terus meledak Bawahnya juga Sesuai yang kita inginkan Nah kalo yang atas ini Beda guys Harus diserang nih Terus disini kita taro Terus kasih ginian Kita bakal dakin ya Kita bakal dakin Itu butuh diredakin guys Itu butuh diredakin guys Dua Tiga Empat Sip keluar Ini gue harus matiin Pokoknya gue bakal fokus Matiin yang bawah Sono ya Hmm Lancur Terus gue bakal pake Yah Yah Gue keteken Back Tidak Tapi yaudah Setau gue itu lanjut Setau gue itu lanjut Hmm Jadi gue udah bisa susun rencana sedikit guys Di bawah kan kita udah mau jebol ya Nah Kita bisa pake Kesempatan ini Buat langsung taro infinite Secepat mungkin ya Nanti di bawah Hmm Ini namanya Tactical Pause guys Jadi sudah Terkoordinasi di kepala gue Kita harus gini Eh Ngulang kah Oh Ngulang Dan bonusnya Hilang Hilang guys Aduh Kezengarden lagi deh Jadi guys Aduh Tactical Pause apaan Ya Hilang Susah ini Bakal susah kita ngasih Insannya Kalau misalnya begini Mau gak mau Ini harus pake Twin Sunflower Dapetin ya Twin mana Twin Sunflower Satu Terus kan Dia Keluarnya yang dari Dark Ages ya Kalau gitu Kita gak bisa pake Repeater Atau Peashooter dong Yang bisa Langsung nembak Ini Pake apa ya Kayak apa guys Duh Makin bingung guys Soalnya gak boleh pake Projectan Kernel Polka Tapi Damagenya kurang sakit Bun Bodoh Gue ambil ini dulu Terus gue bakal Masa lightning rate sih Masa sih Gue gak percaya Bisa menang disini Pake lightning rate Pastinya Cherry Bomb Infinat Sportsroom sakit gak sih Terakhir Dia ada Plan efeknya sih Tapi kayaknya Enggak deh Untuk disini Gue bakal pake Penglitik Terus Kalo Misalnya Itu Gue pake Iya Gue bakal Tetep pake ini Eh gak bisa Gimana ya Yaudah Gue bakal pake Ini lah Bodoh Let's roll Kita speed up dulu Buah dapetin sun Oke sip Udah dapet Hmm Narok Dapet dua Itu biarin dulu Agak jauh Ayo Produce your sun Sip Oke gue taruh sini aja Piu Ledak Sip Atau Cherry Bomb Walaupun ledak Ada ini ya guys ya Maksimal zombie Yang bisa mati Gitu gak sih Hmm Makanya Dia bagian atas Bisa gak Maaf Bener Kayaknya ada maksimal Zombinya deh Kayaknya Atau gak sih Atau ah 1 2 3 4 Keluar Sip Biar hancur sekalian Untuk tempat Hmm Paling mantep Dap Primal itu Emang Masih badut Disana Berarti kita keluarin Ini Tanaman kita Disini Terus gue bakal pake ini Gue bakal taro Plant food Random Hmm Bedak semua dah Sudah sesuai rencana guys Tapi kita masih harus menghasilin sun lebih banyak lagi Ini kita sembunyi Kita bakal taro infinat dulu sementara disini ya Saya nunggu si Ini Keluar Sip Ini taro di depan Ini di double Nice Mati Ini gue bakal taro ini disini Semunyi dulu dia Kita bakal dakin aja kali ya Sip Aduh guys Sudah Ini terakhir Gue aktifin dia kah Iya kita butusan Tidak Udah yang terakhir Sip Kita Mesti amal-amain guys Harus produsen Kita bakal coba Mesti amal-amain ya Terus gue bakal taro ini disini Yang penting kita produsen Dulsan ya guys Hmm Di depan Terus gue bakal taro yang disini Hmm Sip Gue bakal taro disini Nahan langsung aja Gue bakal taro ini disini Ayo dikit lagi Dikit lagi guys Sip Meledak Balik lagi ke semula Ini kita tahan Terus Terus Santar Terus Ini kita taro di depan juga Terus Cherry bomb bakal aktif Sekarang Gue matiin mereka Sip Jadi normal 50 lagi 50 lagi 1 2 3 4 Sip Mantap Nah meledak Sisa yang terakhir nih di atas Gue tikin Sip Berhasil ya Akhirnya guys Kelar Day 6 ini Yang ribet Ada si Zombie joker Itu ya Bentar lagi Mission kita juga kelar Nanggung nih Nanggung nih dikit lagi Dikit lagi semua Terus Apa ini Simbol pinata guys Kelar Mungkinkah kita dapet Reward Yang banyak Kartnya dari Simbol pinata itu Yang kelar Questnya Dan Simbol sunflower Juga quest complete Banyak guys Quest yang complete Dust Looper Itu yang buat nanti ya Kita dapetin ya Di ujung Ya Upgradenya itu 60 Kita langsung ke Next level Lelis aja Lego 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 Let's go The zombie mermaid Kergantuar dong Seenggahnya mereka Nggak bisa lewat air Di sini Nggak ada low tide Nggak ada arus ombak Yang tinggi Jadi mereka Nggak bisa lewat air Oke Kalau gitu Kita bakal main Pakai Yang shadow plan Lagi Dua Sekaligus Terus gue pake Ceribomb Primal Potitomine Sudah pasti Dan wajib banget Sangat wajib ya guys ya Terus Infinat Buat nge-counter Si gargantuarnya Terus Buat si itu Kita bakal Pake Yang Yang mana guys Si octopus Si octopus Ini Ini octopus Gue bakal pake ini Yang mengelitik ya Buat matiin Octopus Soalnya dia Nggak bisa ditangkep Sama si octopus Harusnya Soalnya kan Nggak keliatan ya Di bawah Ya dan Gue bakal pake ini Sip Let's go Gue bakal Taruh di sini dulu Sip Terus di sini Gue bakal pake Nanti ya Tanemannya Jadi kita Taruh santornya Di tengah guys Nah sip Kita taruh Begini dulu Terus Nanti depan belakang Gue baru bakal Taruh si ini Yang Plempar Bunga ini Nanti dulu Taruh dulu Begini deh Sabar ya guys ya Belum kita Power up Sip Sudah cukup deket Udah cukup deket Sip Aman Sip Moonfallnya udah hampir rata-rata Kepasang semua Aman Sekali Santai guys Oh dan gue bakal tau guys Ini kayaknya Rift Rift itu portal yang tadi ya guys Kayaknya yang bakal kebuka Adalah Yang Tempat Nyanyi-nyanyi lagu itu Neon Mixtape Tour Ya ya Disini gue mau hancurin mereka semua Ini soalnya ribet Joby ya Oke gue mau matiin Cuma Kurang power nih Tuh ada si Brick Dancer dong Ini akan menjadi Sangat gawat Gue bakal pake Ini Gue bakal pake ini Sip Ayo maju lagi Mati semua kan Matikan lu Kena Ditendang Scene-nya guys Kedepan sama si Brick Dancer Ripet ini ya Oke Dia Respon di tengah ya Gue udah readyin Terus disini gue bakal tarasi penggunti kita guys Dan tentu saja Gue bakal bikin ini Wee Salah jadiin S-nya guys Oh bukan 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 Oh kita harus dudakin Terus kita bakal pake ini Nah Sip Hancur Nice Mantap Ketahan Terus gue bakal pake Sip Lagi Sama gue Gwitikin Sip Gue bakal pake Pinat Lagi Terus gue gulitikin lagi Disini ya Apakah bisa kita gulitikin Uh Banyak sekali guys Ini Bentar ya Gue bakal taro dia Terus gue pake Plainfoot Lagi Ledak dah tuh Sip Mantap Terus disini gue bakal bikin dia Oh gak bisa bikin dia jadi S-nya Tapi paling digulitikin sih Nah Sip Masih aman Untuk si Apa ini Si penampol Kita panggilnya guys Soalnya dia ditampar-tampar Kalau misalnya gak jadi Gak pake kekuatan Sinar rembulan ya Hmm Tapi kalau misalnya Dia jadi Ini Tamparnya bisa jauh guys Mantep Let's go Let's go lagi Let's go Shadows room Ada night shot juga ya Mantep Night shot gue mau upgrade sih Level 2 I'm picking a grid of plants user Dave My scan suggest that they can swap To create match of tree I saw game like that once in my telepone You can use sun to upgrade the plants Huh Oh kita bisa upgrade tanaman ya Gimana caranya Max 100 match to defeat the zombie Jadi kita disuruh Oh ini kayak game-game Oh game ini Oke I understand guys Oh bisa di power up Oke Jadi kita mainnya begini Ini buat ganti tanaman Terus ini Ya ini juga buat ganti tanaman Ini buat ulti Kalau misalnya 4 Buat ulti guys Terus kita disuruh bikin 100 match 100 kali guys Bentar ya Ini 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 bukan challenge guys Ini minigames Ini tau kan kalian Kayak main game itu Yang misalnya Nyaman-nyaman doang Nah ini guys Ini Sip Ulti dia jadi Yang 4 Terus ini Pakai Terus Oh kita Bikin 3 sun ya Bikin 3 sun Terus Ini juga Ini juga Gak sih Lanjutin Tapi Oh kita Oh kita bisa upgrade Di kiri itu guys Bisa kita upgrade Tanamannya guys Dan kita akan Mencoba beli Firefish shooter ya Untuk pertama kalinya Kita bisa Ncoba Untuk beli Firefish shooter Nanti Sip Mantep Mana lagi guys Walnut di belakang Sebenernya Gak butuh sih Nah Sip Ini udah cukup Terus kita Bakal lanjutin Ini gimana Bikin Itu Oh tanaman yang dimakan Gak bisa diituin lagi guys Ya sayang banget Di bawah Udah jadi Zombie gladiator Eh apa Walnut gladiator guys Tuh bentuknya Kalau gitu Ini juga Kita pake Sip Nice ulti Ini ketahan sih Bisa ketahan Oh yang depan Kita gak bisa turun ke bawah lagi Gara-gara Udah dimakan guys Sayang sekali Oke Udah Kita bakal pake Eh Kok cuma satu Oh gak Banyak guys Cuma Kitanya aja Yang dikit Sip Kita dapet sun lagi Kita bikin sun terus guys Terus gue bakal bikin Jadi panas Dingin ya Masalahnya gue biung nih Kita bikin yang mana lagi Oke Sip Sip Terus Gue mau liat dong Ultinya firepeach shooter gimana Sesengkanya kita bisa tau guys Jadi Kita beli firepeach shooter itu Worth it atau gak nanti Disini gue bakal nyoba-nyoba dulu Dan belum kelar ya Gameplaynya Gue belum nyampe 100 match Yang mana lagi nih Yang bawah Sip Yang hilang dia Terus ini juga hilang Oh jadi firepeach shooter gak perlu pake top shoot lagi ya guys ya Gak perlu Firepeach shooter gak perlu pake top shoot lagi Jadi Ini bener-bener Itu Firepeach shooter Damage nya udah kenceng sih Tapi Kalo pake repeater sama top shoot Ya masih kalah sih guys Bentar guys Ini gue bingung nih Yang mana lagi Yang ini Sip Terus yang mana ya Ini Ini sih Mau gak mau Sip Terus kita bakal pake ini Ini juga Ini juga Ini lagi Sama ini Sip Serangannya udah banyak Udah banyak Ini juga kita pake Ini kita pake Kita upgrade Sia siang S Naga kita udah jadi Blue eyes white dragon lagi ya Paling mantep Sip 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 Mantep Pulusan nya langsung banyak banget kita dapetnya Terus kayak batch pop Kayaknya bakal ke upgrade guys Jadi yang Apa ini namanya Paper pop Paper pop Nah itu Mantep Lagi Naik Samping 2000 ya Butuh satu lagi guys Untuk upgrade si paper pop Sip Nice Jadi damage nya sakit Oke Game nya udah mau kelar guys Nah kelar nih Tamat Berhasil memenangkan gameplay nya Dan semuanya tenggelam tadi Plan nya D8 ini mini games nya asik sih Gue kayak main game Disclaimer alert Yang candy candy itu Kalian tau kan Haha Oke kita langsung ke next level Ada iklan lagi Iklan lagi Gue skip guys My sensor are picking up increasing helium level I suspect we may be facing one or more balloon zombies I had one or more balloon zombies Sorry gue batuk Oh ini mini games Dan ada balloon zombies ya guys Ya banyak Gak harus naro ginian guys Aduh salah Gue salah taro guys Seharusnya gak taro disini Habisnya di tengah ya Cuma ya udahlah Udah terakhir Sip Oh iya kita ada grab di ini ya Grab digger Kenapa gue gak pake Kita matiin dulu ini Soalnya ini gak mungkin ketahan Pecah balonnya Nice Lagi Oh jadi untuk si moonflower nya ini Dia bisa di combo Kalau misalnya Ada dua tanaman shadow lainnya ya Di sekitar dia Berarti bukan cuma satu Untuk si moon shadow Oke gue bisa pake Ini sih Time rewind Sip Kita rewind Kesempatan itu bakal gue makan Jadi guys Thompson ini Gunanya selain untuk Apa namanya Bentar 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 Aduh gue kanik Kita pake follow up dulu Bentar aja saya Saya bentar dulu ya Nah ini moonflower Terakhir disini Udah cukup Kayak gini Bentar ya guys Ini yang api Parah ini Susahin Gue bakal ulti Kita liat ultinya Ngapain Oh Dia serangannya Kenceng Eh sakit banget Jadi Wah gue bakal pake ini Lagi sih Sip Gue bakal pake lagi Guys Gak bisa guys Oke Grave digger Makan yang tengah Please Oke Terus gue bakal pake ulti Dia yang belakang Sip Oh Dia upgrade-nya selamanya Jadi Damagenya itu sakit guys Bakal selamanya Oh Jadi ini bagus Kalau misalnya di upgrade Si ini Penampol kita Jadi warah biru Liat daunnya Sakit guys Versi I see Sip Gue bakal pake Satu lagi Kalau gitu Di tengah ya Tapi sebelum itu Kita bersindu Tombstone nya Terus kita speed up Gue udah siap ya guys Gue udah banyak guys Gue udah bisa Mengaktifkan Power up Power up lagi Di level terakhir ini guys Level tersulit Tenang kita ada Ini Time rewind Sip Gue bisa ulti ya Lagi lagi Sip Mantep Sudah Sisa itu doang Silahkan dimatikan Unten Matikan Matikan Ayo Buruan Buruan Satu lagi Sip Mantep Tanaman Kejulapan Kita telah berhasil Memenangkan gameplay ini Shadow plan Dan last map ya Last map Kita ke last map Guys kali ini Eh Kelas map Kelas level Satu level terakhir Sebelum kita penutupan Dan Gue bakal Cari Cara Untuk dapetin Tanaman lagi Haha Oke Disini Lawannya Begituan Semua Gue gak ngerti Kita butuh Lightning read guys Disini Oke Berarti kita Pakai sun biasa dong Iya dong Wah ini Susah sih guys Liat Gede-gede Semua Tebel-tebel Semua Tergergantuarnya Ada tiga tipe Uh Iya guys Ini map Sulit sih Kita bakal pake Twin Sunflower Kita butuh Duit yang banyak Worth it guys Itu Twin Sunflower Disini Terus Gak ada Si Yang Joker Gak ada Jadi kita bakal pake Ini Infinite Udah pasti Terus kita bakal Pake ini Eh Tapi kita butuh Lightning read Gue Tengah curin Si itu guys Tupai-tupai Hmm Udah kayaknya Begini dulu Oke let's go Kita speed up dulu Bentar Biar Sunflower Kebuka Baru langsung Kita plan Speed up lagi Ayo Sun Produce Please Let's go Kuih Ayo dong Tengah Mantep Udah keproduce Baru gue bakal pake dia Satu Dua Tiga Empat Tua Kena kamu Im Wah Dateng lagi dong Zombie Im Yuk Lightning read Activate Hei dong Hei dong Sip lightning read Gue akibin lagi Disini ya Dua tepat Aduh besik banget Dah Prince Prince apa sih Sip Taruh lagi Wah ini nih Ini nih guys Yang masih dihancurin duluan Nih Muncul dato Ayo Sip Satu lagi Nice Tupainya mati ya Udah aman Ini gue bakal pake Kita hitung mundur Satu Dua Ih Empat Sip Nudak Mantep Kita split up dulu Dikit Hidget of zombies Pertama udah lewat Wuh Dilempar S Dong Nah ini Ah Shieldnya gak bisa ditembusin Ya Hmm Ribet juga guys Hmm Hmm Proba gak pake ini Disini juga Satu Dua Tiga Empat Dilompatin Siap I don't understand Dilompatin guys Mulai riket Mulai riket Gue bakal pake petir juga Power up petir Buat temen yang mancurin yang di atas Kita bakal pake ini disini Sip Mancur banyak Terus gue bakal pake ini disini Terus gue power up Hmm Pencara Sip Sudah kin Sip Mantep Nah di depan Gue bakal pake ini petir Power up lagi Terus Gue bakal pake ini Tetep Sama Sama ini Terus kita kasih shield Oh shit Atas semua Semua tempat ya Atas kita matiin dulu Baru bawah Gue bakal aktifin bom Meninggal Terus dia disitu Terus gue bakal pake Satu Dua Tiga Empat Ayo muncul dong Sebelum bedak Sip Muncul sebelum bedak Bedak Sebelum dipukul Aduh Apa sih SP Mulai dateng Sip Nudak Atas Berkat Kita tadi Naruh Si Potato Mine Kita taruh lagi Itu mundur Guys 1 2 3 4 Sip Jadi kalau yang robot ini guys Robot Gergentuar Dia gak bakal Oh Gak jadi deh Dia tetep Ngelempar Tapi tetep mati sih Kita serang ya Pake gini Aman Terkendali guys Semua bisa diatasi Dengan mudah Dan kita mendapatkan Tanaman Shadow Satu lagi guys Yaitu si Poison Ini Ini mantep guys Ini mantep Mantep Nice Poison Zombies Overtime Jadi dia damage per second Dan tadi kalian liat Ngeledek Ngeledek Zombinya Terus Kita panggilnya Tanaman Peludah Si peludah Kita Gak deh Kita panggilnya Si Cui Cui Kayak buang Ludah Soalnya Ludahnya itu Poison You have Pick up Shadowsroom Seed packet You should have Shadowsrooms Are shadow plans So be sure To play in them Next to moonflower For bonus Okay Agency wins Again Jadi Ini Shadowsroom ini Bisa di comboin juga Sama si Moonflower kita Ya Biar Gue gak tau upgrade-nya Jadi apa Cuma gue tau Efek biasanya Itu apa Kita langsung Exit Map Exit level Terus kita Klaim hadiahnya Oh Kita udah Di level 11 aja Dan Bentar lagi Kita bakal Lawan Level Mini Boss Yang sulit Jadi 16 Katanya Kita Klaim Dapet Berapa Banyak 5.000 Duit Duit kita Balik lagi Walaupun Kita pake Power up Jadi 26.000 Dan Kita Dapet 6 diamond 2 min Dan Kalian Lihat guys Next part Kita kan Nonton 3 Iklan Jadi kita Bisa dapet 9 Dan kita Bisa beli 1 tanaman Nah Tanamannya ini Gue masih Bimbang nih Gue ada 3 nih 3 pilihan 3 pilihan Gue perkecil Pilihannya Jadi 3 ya Biar kita Bisa milih Gue Tertarik sama Homing Thistle Cuma Gimana ya Gue tertarik Sama itu Juga sih Jadi ada 4 yang Gue tertarik Guys Disini Gue bakal Sebutin Gue bakal Tertarik Sama Squash Soalnya dia Bisa Ngegepengin Gargantuar Juga ya Seinget Gue ya Terus Jala Penyel Soalnya dia OP Kalo misalnya Lagi rame Kita bisa Ledakin Satu baris Satu lane Jadi Gosong semua Walaupun ada Tulisan damage Itu yang kedua Udah dua Terus Gue Juga tertarik Sama Homing Thistle Cuma kita gak Masukin dulu Hmm Kaktus berbayar guys Jadi gak bisa Gue unlock dulu Sementara ya Sama ini Shrinking Violet Gimana nih guys Dia areanya 3x3 sih Bagus juga Jadi Gue Kasih Pilihan Antara Beli Shrinking Violet Terus Beli Apa namanya Tadi Jala Penyo Kalo gak Squash nih 3 guys 3 guys Nanti kalian bisa Comment di bawah Nanti kalo misalnya Gue liat Commentnya terbanyak Gue bakal Beli itu guys Kemungkinan Besok Gue bakal Record Jam 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 Berapa ya Besok Gue ada Kuliah sih Besok Gue bakal Record Jam 11 Nantara jam 10 11 Kalo gak 12 Itu Time Up Jadi kalo Misalnya Gue liat Comment kalian Udah ada Yang bilang Jala Penyo 3 Kalo gak Shrinking Apa tadi Namanya Gue lupa lagi Ini guys Shrinking Violet 3 gitu Commentnya Gue baru Langsung Pilih Shrinking Violet Pada jam 10 Kalo gak 11 Kalo gak 12 Oke Gitu aja sih guys Untuk gameplay Gue kali ini Makasih banget Kalian semua Yang udah Nonton video Gue kali ini Kalian boleh Support gue Dengan cara Kasih Dengan cara Kalian tekan Tombol subscribe Di bawah Terus Kalo gak Kalian kasih like Kalo misalnya Kalian suka Dengan video Gue kali ini Dan share Kalo misalnya Kalian juga Ingin support Gue Oke guys Gitu aja sih Makasih guys See you guys Bye 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 bye